Ini ada titipan pertanyaan lagi nih Coach, dari Stephanie dari Rangkas Bitung. Ada nggak sih makanan yang harus dihindari kalau mau punya six-pack? Apa bener nggak boleh makan gula sama sekali? Ini sebenarnya tentu saja kita akan menyinggung tentang makanan, tapi ternyata sudah di-start dulu lah nih sama Kak Stephanie. Memang kalau dijawab, Coach? Oke, mengenai kalau mau punya six-pack ya. Aku harus jelasin dulu bahwa untuk six-pack sendiri yang bener-bener bulet bentukannya enam gitu ya, itu genetik. Dan untuk mendapatkan, nggak semua orang bisa bentuknya seperti itu. Ada yang mungkin bentuknya empat, ada yang bahkan kalau teman-teman mungkin tahu yang bentuknya garis, aku bilangnya sih eleven ya garisnya gitu. Ya itu dulu, itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan six-pack, itu kita butuh berada di masa lemaknya itu perlu rendah. Itu dulu. Dan bukan berarti nggak boleh makan gula sama sekali. Bukan berarti musuhan, oke nggak boleh makan ini, itu. Nggak, kita bisa mendapatkan kadar lemak yang rendah dengan cara makanannya, dengan cara kondisi badan ini berada di kalori defisit. Itu topik yang beda lagi tuh, ntar penjelasannya. Kalori defisit itu intinya sih, kalori yang masuk lebih sedikit daripada kalori yang keluar. Jadi makanan, jumlah kalorinya lebih sedikit daripada jumlah kalori yang keluar, yaitu aktivitas dan basal metabolic rate. Waduh, itu penjelasannya panjang lagi. Tapi intinya sih, itu sih. Untuk mendapatkan six-pack, kamu harus punya masa lemaknya rendah, dan bukan berarti musuhan sama gula-gula dan garam dan lain-lainnya. Nggak, nggak ada yang perlu dimusuhin kok. Yang penting, itu balik lagi tadi, aku senang sedangkan istilahnya Ferdie tadi, tahu porsinya lah. Nggak ada yang perlu dimusuhin gitu. Oke, jadi nggak ada masalah ya. Karena setahu saya juga bahwa ternyata badan kita tuh butuh garam, badan kita tuh butuh gula nggak sih, Coach? Betul, betul. Kita memang butuh-butuh, bahkan ya gula itu ada porsinya, garam juga ada porsinya. Kalau kurang-garam nanti gondok ya, bingung juga kan? Kalau kita kekurangan, semua yang kekurangan atau yang berlebih, pasti ada dampaknya. Tentinya tahu porsi sih. Nah, selanjutnya nih, Coach. Kalau tadi Coach kan sempat di pertengahan e-life tadi, sempat nyinggung kalau kita tuh sebenarnya bisa aja melakukan olahraga di rumah, seperti mengangkat beban dengan menggunakan kursi, meja, atau misalnya alat-alat lain yang ada di sekitar kita. Begitu ya. Nah, apakah nanti hasil dari olahraga di rumah ini bisa menyamai hasil dari olahraga di fitness center, misalnya, atau di tempat gym, Coach? Sejujurnya nih, pastinya akan berbeda. Karena untuk melakukan gerakan-gerakan progresif, variasi yang lebih sulit, itu akan terbatas. Makanya kalau saya teman-teman mau invest ke alat-alat sederhana, seperti dumbbell atau barbell, itu boleh banget. Dan itu tergantung balik lagi teman-teman kan. Tapi ya, meskipun progresnya tidak sama, tapi bukan berarti kita tidak bisa mempertahankan rutinitas kita untuk olahraga. Jangan menjadikan alesan. Kalau aku bilang progresnya nggak sama, nanti malah, aduh, mendingan nggak usah olahraga dong. Kita kan nggak tahu ya. Ini untuk keamanan kita, ya tetap kita perlu jaga jarak, tetap perlu progres. Jadi sebisa mungkin di rumah, kita manfaatin aja. Balik lagi, kita kan tujuannya sekarang adalah untuk meningkatkan imun, melawan pandemi ini, ya kan. Mempertahankan, kita mempertahankan kesehatan gitu. Bukan untuk meningkatkan masa otot, untuk turun badan-badan biar ini. Bahkan kemarin aku baru aja ngebahas, ini tuh bukan saat yang tepat untuk kita berada di kalori defisit yang terlalu rendah. Itu justru bisa mengganggu, badan kita yang lagi mau meningkatkan imun tubuh gitu. Kita lagi mau sehat. Saya malah dipaksa untuk olahraga ekstrim, atau misalnya dipaksa untuk konsumsinya makanan lebih sedikit gitu. Kita perlu memperhatikan bahwa makanan dan aktivitas kita itu berpengaruh ke imun kita. Kita stress sedikit aja bisa pengaruh, ya kan. Bisa mengganggu mood kita. Jadi ya manfaatkan yang ada lah. Meskipun tidak sebagus kalau latihan di gym. Hmm, oke. Sampai jumpa nih. Sampai jumpa nih. Sampai jumpa nih. Terima kasih.